Buah Alpukat 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 Bagi cafe pertama yang mengusung konsep sajian bertema alpukat. Kalau kalian masuk ke restoran ini, yang pertama akan kalian temukan adalah beragam menu berbahan dasar alpukat. Yang paling terkenal ada avokado bun burger dan juga ada avokado coklat smoothies. Ini enak banget. Dan yang kedua kalau kalian berkunjung ke Amerika Serikat, coba berkunjung ke cafe Avocaderia. Di sini mereka menyediakan berbagai menu olahan alpukat, mulai dari smoothie, salad, roti, hingga kue. Dan yang paling pentingnya Wonder People, mereka menggunakan alpukat yang ditanam secara organik loh. Hebat ya, langsung didatangkan dari Meksika. Atau yang paling deket deh, yang lagi di Singapura, cobain cafe namanya All The Better Avocado and Natural Food. Di sini tuh mereka menyediakan aneka hidangan berbahan baku alpukat. Oh, gue kan lagi ngomongin alpukat. Pasti semua bahan bakunya alpukat. Tapi di sini menunya tuh agak beda. Mereka menyajikan avokado gula melaka cake, fresh avokado milk ball, avokado citrus pie, avokado with yogurt cream cake. Sampai ada juga yang namanya avokado rapsody of cocoa sponge cake. Kayaknya mereka spesialis dessert ya. Nah, kalau lagi jauh-jauh ke Jepang, cobain cafe Madoch. Katanya di sana kafenya juga menggunakan alpukat sebagai bahan utamanya. Menu andalannya adalah avokado tempura. Aduh, ini seru banget untuk dicoba. Lebih jauh lagi, kita terbang ke Inggris. Di sana ada cafe namanya Avo Bar. Lokasinya kalau nggak salah di London Covent Garden. Di sana dia menyajikan avotuna tartar hingga terong goreng dengan saus alpukat. Aduh, rasanya seperti apa ya. Pengen banget mencobanya. Tapi jauh. Oke, itu tadi beberapa restoran dari berbagai negara yang menggunakan alpukat sebagai bahan dasar dari menu andalan mereka. Enak-enak banget sih kalau dipikir. Kira-kira kalian minat membuka cafe dengan tema alpukat? Boleh juga nih, undang-undang Wonder Food ya. Alright, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini ya Wonder People. Jangan lupa saksikan Wonder Food next episode. Rizka Ugi pamit. Bye-bye. Pengen buat masker alami praktis untuk wajah? Aku tahu caranya. Oh iya, aku juga punya informasi tentang sushi dengan bentuknya yang mengemaskan. Masakan dicampur minuman bersoda. Kalian penasaran dong? Semua informasinya ada di sini. Simak informasi lengkapnya besok ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!